Soalnya orang-orang sini... Mau mandi tuh dia! Hei! 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 Gak usah ngikutin! Hei! 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 Lu jangan bikin nama gue jelek! Bukan! Kebetulan gue dagang sabu nih! Jadi orang-orang di sini, penghuni-penghuni kos di sini, Gak ada yang tau kalo kerjaan gue intel. Jadi gue biar membaur aja sama lingkungan sini. Jadi kalo misalnya ada apa-apa, gue bisa turun tangan gitu. Jadi orang sini taunya gue kerja di asuransi. Lagian ini kosan, katanya terkenalnya kosan janda. Masalahnya ini kan lorongnya kecil tapi dalemnya lega. Oh! Ya 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 ya! Mana jandanya janda jatuh kok. Ha? Jarang disenduh! Ya! Janda jatuh! Halo! Ya! Kenalin ini, Mega! Halo! Mega! Ya! Maaf, udah wudu. Gulan ya! Oke... Jangan enjoy ya! Iya! Enjoy! hehehe haa hai haa wah gila lu jadi ini gua dikoseng orang nih cumi cumi gila lu emang ini kosa campur mantusan ubatta disini lu tiap malem beda kamar ya ngobrol 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 ngobrolnya agak kamar gua yang ini ini kamar lu kok ada senda cwe ini senda Mbak gua yang biasa bersih-bersih Lah apa dia? Dia pulang nyeker dong Tidak dulu ya Dia nanteng pakai sepatu Mas masuk pakai sendar Dia nanteng bersih Ini buat pengamanan kosan gua ada Tiga identifikasi Buat pengamanan sebelum masuk pintu Yang pertama telapak tangan Scan dulu tuh Retina mata Oh ini Ini Gua patahnya cemplang sebulan lagi Terus tinggal pin Dan lihat Woy Andika Lu gak mau pindah kos-kosan Gua khawatir ya Enggak gua ngerasa di Ayo masuk Udah kebuang tuh waktu Tadi 15 detiknya Nah Ini kosan gua Keren kan? Gua lagi beli ini dibohongin orang nih Kenapa? Gua belinya marun malah hitam putih Itu kan nama band Gimana sih? Gimana? 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 Yang namanya kosan laki itu banyak gantungan bro Lu lihat dulu Ada apa enggak? Gimana? Enggak 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 Ini jangan lu pakai Enggak 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 Hei Tering Per entrance nginep disini? bukan nginep sih istirahat doang lu kerja disini gua kebayang kalo tidur berdua pasti lu mirip disebelah sini pasti disini sisanya buat dia kalo gua jadi lu, gua tidur di atas gua boboin di bawah kenapa begitu? jadi pas gua bangun, enak kaki gua empuk nginjeknya ga dingin ya ga dingin nanti ga kita nonton bola ini ini di play dulu ngapain? nonton bola ngapain nontonin bolanya nyari pentil lu gua nonton bola apa ya enaknya nasi kuning mau kakar nya dong apa dong itu mah makanan berat shhh eh freplake freplake oh biasaan jangan kaget bro ya eh tante bau pantesan deh tadi lemah banget dibukanya iya lagi sama temen-temen eh kenalin ini yang punya kos oh yang punya kos aja gausah panggil ibu, Tante aja oh iya Tante Nessa tinggalnya disini juga? iya, sebelah mana ya? heee sering kesini Tante ini kosan saya? oh iya, berarti sering kesini nanti kak kalo lagi ga tidur disini kasih tau gue ya iya, daripada gue yang tidurin ini nih nih, Tante bawain ole-ole tadi abis pulang Arisan oooh, pasti tapi bener ya disini laki-laki semua kan? ga ada yang ngumpetin perempuan kan? ga ada, ga ada ga boleh loh ya ga boleh ga boleh nakal ga boleh nakal iya, iya Tante ada lagi nonton bola oh bola? iya, seru banget iya, ini Inter Milan dan Inter Lokal eh, tadi jatuh tadi mungkin tadi jatuhnya dari dalam sini jatuhnya dari dalam sini oh, iya 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 oh, seru juga ya iya Tante sini nonton bareng Tante eh, jatuh lagi Tante namanya nonton mbak eh, aduh engga engga tante cuman mau ngecek aja kalian ga ngumpetin perempuan ya? soalnya ga boleh oh, engga oh, engga Tante iya, itu barang-barang udah jatuh tungguin bentar lagi minyak goreng nih wen hehehe hehehe ngeusah ga ibu kos gua ngutir sembara lalu engga ya ngeusah ga maksudnya tiba-tiba jatuh beda aja barangnya sama ini tuh, sini liat tuh mereknya ditutupin biar apa hehehe hehehe oi haaa biar apa apa ngeusahnya Maaf ya tante ya, maaf ya Maaf ya Eh, bareng yang jatoh itu? Dari kantong-kantongnya? Keluar dari celana? Wah, nggak coklat lah gitu Pamila Coklat cuma ada... Itu orang baik Tau dari mana? Lah itu tiba-tiba jatoh obat-obatan Nggak hubungan sama ini, terus ini Ya mungkin punya dia pribadi Orang selama ini orangnya baik Suka ngirim-ngirim gitu? Iya, suka ngasih-ngasih gua makanan Sudah dibawa dia, tolong ngambilin dong Sudah, enggak bentar ya Tolong Bang Konsentrasi ya, perhatikan baik-baik Ini adalah titik-titik paket operasi kita Saya mau kalian pastikan Semua paket-paket itu terkirim disini Ingat Saya udah nyebar banyak beda disitu Untuk menerima paket dari kalian Ya Cepet banget lu Cepet banget lu Gua nggak bisa masuk lah Oh mata-mata lu Nggak nggak payah Sken mata Lu nonton nggak sih peleng-peleng spy begitu? Lu juga marah-marah tapi lu coba gini Kok lu tahu? Wah sampe ngelotot-ngelotot Lu nonton! Lu nonton! Kayaknya kita diliatin ya Dari tadi Dari tadi Dari tadi Gua melihat hal yang mencurigakan dari ibu kos lo Dia merayap di tembok Dia merayap di tembok Kau mencurigakan itu Kau mencurigakan dong? Itu Itu nggak mau curigakan sih Itu Jangan-jangan keserupan gitu Enggak nggak Dia sih ngerape ke tembok enggak Coba jalannya begini Tadi gue sempet denger ibu kos lo sempet ngeluarin kalimat-kalimat yang berhubungan dengan BD Paket, terus target sama anak kosan Bener loh orang baik gitu Orang gue baca tuh Orang bener gue liat, gue denger Ngomong sama siapa begitu? Sama anak kosan Ah, dong bener lu Narkos jangan jani Wah mungkin lah orangnya baik banget, Wen Lu jangan nuduh, orang gak hujan gak apa Nanduh Ngapain serang-serang nanduh Ya lu, lu kalau ngomong doang gak ada buktinya ya sama aja nuduh dong Jangan menurut buku dengan cover Artinya? Kalau abis ngegebuk jangan caper Emang ada orang Siapa tau, ada ya song Lagi lu ngapain iseng-iseng pake segala nguping pembicaraan orang? Iya lu Gua gak seng aja kan Gua mah jalan-jalan aja, nguping gua kan tinggalan disini Gua balik lagi Luas banget itu pembicaraan Ah, gak mungkin lah kalau ngapain Bukan, maksud gua gini Pak Dika Kan banyak orang-orang yang terlihatnya bagus Ternyata dia juga akan nguping Iya, lu kalau curiga boleh Karena kan belum jadi nyukri tuh Curiga gitu Cuma kuping lu doang, bisa aja lu salah denger Iya mah, paling nyari-nyari kasus kan belakangan lagi gak megang kasus Lu berburu penghargaan kan Biar penghargaan lu lebih banyak dari gua kan Gak mungkin bisa Gua selama ini dapet penghargaan karena kerja orang dalem Gua ngapain kreatif Berarti lu udah nuduh gua Gua ngapain cari penghargaan Gua gak perlu ngejar penghargaan Penghargaan dateng sendiri ke gua Gua ngapain Gua ngapain Hahaha Assalamualaikum Halo, selamat pagi Ceria, lu sama Tuh men, bu Ayo sendirian Di mana? Di sini Itu ada Pak Wendy Oh sorry, kalau tukang fitnam emang dianggap gak ada Gua ayo ada makanan Gua dibilang tukang fitnah Lu kan fitnah ibu kos gua, lu gak inget Gua kan bukan fitnah, gua kan cuma ngasih tau doang Fitnah itu namanya Lu ngomongan tanpa bukti Lu Aduh ini aku lagi musim winter ya Kenapa emang? Tapi kayaknya bukan deh Kayaknya yang dingin emang mereka berdua deh Lagi musim winter kayaknya Ayo dong ribu dong, tonjok-tonjokan biar rame Ayo biar FVP Ini bu Ayo, ada makanan Nanti dibagiin ke anak-anak Ini dikasih sama ibu kos aku Enggak mau dikasih Enggak usah kalau dia mah, jangan dibagi Ini bener buat saya Iya Baik banget ibu kosnya Iya emang baik Cuman sayang gua punya temen ngefitna dia yang gak enggak Jadinya disitu gua jadi gak enak sama ibu kos gua Siapa emang siapa? Kasih tau saya siapa yang begitu? Kerjaan ngecurigaan sama orang aja Kebiasaan Sama kayak lu Sama kayak lu Lu kan juga sama mulut lu juga julis Gua kagak julis Gua denger Kenapa sih? Kenapa bisa dingin? Jadi ibu kosnya Andika dateng Masuk ke kamar Andika Masuk ke kamar Andika Dibilangin jadi suka ibu-ibu mulu Kebiasaan apa emang suka Enggak dia langsung nantri makanan Tapi pas nantri Kita nonton bola Baik kan? Baik, baik banget Tapi pas nantri makanan Tiba-tiba ada yang jatoh Dari kantong celananya Torren Gede amat Terus gua keluar Mau ngambil pesanan pizza Terus? Pas gua keluar Gua denger Ibu kos itu ngomong sama anak kosan Masalah bede Masalah target Sama masalah paket Terus dia langsung nyimpulin Kalau ibu kosnya transaksi narkoba Bayangin ibu kos gua itu Janda Dia udah janda Berusaha baik sama orang Terus dipitnah Lu paham kan rasanya? Gak bisa begitu kalau janda Kayak yang lain begitu Gak boleh nyuruh-nyuruh orang sebarangan pak Wendy Enggak Lu apaan kemana? Lu masuk bapak Lu masuk bapak Lu masuk bapak Wen Ini Nih ada disini gak? Lakin lu di tengah Ini dimakan nih nih pak Wendy nih cemilan Lu jangan tawarin dia Gua juga gak mau Bener gak mau? Enggak gua punya harga diri juga kali Timbang makanan begini doang Enggak ada tuh Enggak ada dia Enggak yuk apaan sih? Hehehehe Apa padika ngomong-ngomong? Kalau liat tadi Andika bersungut-sungut Kenapa? Marah marah dia pada berantem pak komandan pada perang dingin Berantem Berantem ini dia berdua-dua soal ibu kosnya padika tadi Gua denger lu teriak-teriakin gua anak kecil ya Apa maksud lu? Gua ngambek-ngambek itu lu katain anak kecil Gua denger tadi dari situ lu Kacau lo emang lo jadi orang Ada kemandan yang mau ngomong bukan saya Hei dimana dari tadi sudah memfitnah saya yang ngomong saya yang ngomong sama buko enggak apa sih kalau ketarik saya akan main ke kausannya Nika ya kan sama Surya kan orang-orang situ tuh taunya Andika itu bukan Intel ya orang asuransi penyamaran pas lagi kita menonton bola udah mulai tuh bola tuh nah kebetulan kan tim dari sini udah nyerang nih datang ibu kosnya ya kan datang ibu kosnya masuk ke dalam bawa makanan Tuhan Dika nah ibu kosnya sempat ngeliat ke arah TV tuh penyerang dari sini lagi nyerang ke sini datang pas lagi ngasih makanan tiba-tiba jatuh dari dari kantongnya makanan 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 makanan-makanan makanan satu enggak lama ngobrol lagi ngobrol lagi terus jatuh lagi obat dari kantong juga itu kan apa sih semuanya banyak banget disitu saya bilang kayak orang ngutil ya Oh sembarangan ngomongnya kalau kayak begini aja dimana pasalahin apa sih ini kan sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik yuk saya ke corongan nih oke saya beli ya roncongan dong pada mau nyemil di sana ya ini ya tolong ya jangan daripada sempurna kamu tau karena saya punya asam lambung iya saya tau paham yang manis-manis aja terima kasih ini cewek ada di tadi di kanatnya andika ini keepernya real madrid cowok kali mungkin dia ada di tempat kos-kosannya Dika memang dia ada di mana ada di pikiran aku kaget menghantui terus ya bener-bener ada pelapor jangan galak-galak banget gitu kalau dicapet kendar muka gue udah begini aja iya oke saya pikir nih orang kenapa sih marah-marah jadi tuh saya tuh pusing banget ini pak ketarik juga ada masalah apa-ada masalah apa-ada masalah di tempat saya di minimarket saya ada punya minimarket betul itu biasanya aman-aman aja nggak tahu kenapa ini kedua kali barang saya tuh hilang gitu ada daging tunggu tuh berarti gitu ngutil 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 iya itu ada yang ngutil kali oke oke coba ya kita coba data dulu ya ini dengan siapa namanya Mas Sandra Sandra Olga ini kita kalau misalnya Sandra oke Anda punya bukti CCTV nggak bukti CCTV-nya sih yang pertama itu nggak ada enggak gitu tapi kali ini saya punya CCTV-nya Coba kamu lihat satu hari sebelumnya itu CCTV itu ada yang begini-begin kalau kata gue sejauh ini yang ini yang paling jauh berapa kerugian kira-kira yang sebenarnya sih kerugiannya cuma beberapa ratus ribu tapi Pak yang aneh ada yang ketinggalan tuh masa tuyul bisa ninggalin kayak beginian nggak nih Pak coklat pak harusnya kan duit gitu kayak ditinggal ini malah gini Pak koin-koin coklat jadi ini ada di supermarket anda? iya bedahal nggak dijual gitu loh di tempat saya nggak dijual? iya apa mungkin bank anda kali yang ninggalin itu? aku biasanya nggak ninggalin ini apa tapi? aku meninggalkan kenangan kayak lagu ya Pak ya kayak lagu ya kayak lagu ya coba terus coba terus ini ada barang bukti CCTV ya? yang di supermarket? ini minimarketnya di sini ya? iya iya betul-betul ini marketnya nggak keliatan minimarket ya? iya ini kayak ATM ditinggalin ya mohon maaf bisa diulangi mbak ini kayak pelakunya mungkin ya yang keluar ya badannya kayak cewek eh kok gitu si loko marah ada aja tiba-tiba dia kayak soalnya ada aja sur iya ibu kosnya Nika wah bikin lo salah lagi ntar beneran Wendy dari tadi saya liat menudu-nudu orang terus hati-hati ya inget pake naluri kepolisian kamu jangan sampe salah nanti kalo salah kan bikin malu bahaya beneran sama ini nih fix ini sur, supermarketnya deket kosannya Andika nggak? deket kosannya Andika oke sebentar namanya maaf tadi diulangi-ulangi Sandra Andika tuh siapa? Sandra siapa maaf? Sandra Olga pak Sandra Olga oke oke eh oh oh kita ada oh balik 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 oke ini kayaknya gue kenal deh suruh kalo ngeliat dari gerak-gerik orang tersebut grafiknya seperti ini ini detak jantung orang tersebut ketika dia mencuri dia ke atas mencuri dia ke atas dan dekat jantungnya dan dekat jantungnya gitu udah keluar udah mulai tenang dia nih dan udah dapet barangnya canggih sekali ya pak memang memang kita disini tuh seperti itu ternyata memang minimarketnya gak jauh dari tempat lokasi kosannya Pak Dika ya dan Mbak Sandra juga ini seorang presenter olahraga ya iya betul-betul katanya kamu sering tidur dengan jersey betul iya sih siapa jersey itu? siapa? seberapa dekat kamu sama jersey? jersey itu kostum bola temen gak ada namanya jersey emang kenapa? emang iya? iya ada tomen jersey kamu suka banget sama jerman gitu? iya iya saya suka banget sama tim jerman tapi kemarin kalah jadi malu deh zodiacnya apa ya? aries kenapa? ah cocok banget sama kamu kemana? aries cocoknya sama virgo emang iya dari segimana? semua cocok sama virgo kayaknya aries, 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 virgo, argo, argo, argo menyatakan kesatuan uang betul wah aries dan virgo ini nyatang polisi apa tempat dukun sih? bingung deh betulan saya bintangnya virgo oh gitu jadi zodiac kita cocok deh kok bisa gitu ya? aries sama virgo itu yang paling cocok sih warna suka warna apa? warna suka warna biru biru iya biru bahasa inggrisnya apa? biru bahasa inggrisnya apa? sama aduh bintang banget ya kebetulan banget kamu seneng sama prediksi ya katanya? iya iya betul karena katanya kita lihat dia telah memprediksi jual dunia bukan bukan itu maksudnya dia memprediksi bukan dia suka bukan dia suka prediksi jangan dipotong-potong makanya ini yang dipotong ini padahal prediksi juara piala dunia kalau begitu penyelidikannya langsung dilanjutkan saja ini saya dalemin dulu kasusnya berarti? ini saya bawa ke lab berarti ya komandan ya takutnya ada sesuatu di dalamnya itu ada benda-benda yang terlarang gua pengen makan tapi takutnya ada ya anda sekalian semuanya tolong diselidiki SD dan ada NOENDY juga tolong selidiki semua biar tinggalkan saya berdua Sandra disini ini merah gak gitu scriptnya dan tapi gak paling ikuti script kita disini kan polisi kan komandannya komanda pas kita keluar iya dong komandan mau ada BAP secara langsung komandan nanti lampunya mau diremangin dikit gak? dikit boleh gua bawa ke lab dulu semenan saya bawa ke lab ya ini ya gua tunggu disini dulu ya kan kita akan bantu nanti ya untuk mencari gitu semuanya semoga nanti kita kok keluar? eh kok keluar Nen? oh iya kan kesinggung kita kita mencari keluar iya kalau dia kan kalian yang gak pede kok dia yang gak pede ketemu kalian ya? yuk makanannya taro di ruangan saya aja deh iya saya taro ya iya itu gak mades kan? enggak apa? enggak pedes kan? pedes apa manis nih? pedes enggak oke aku masukkan ya oke komandan saya punya strategi strategi apa ini? strategi 3M M yang pertama adalah mengalah Pak Wendi harus ngalah sama Padika pura-pura baikan oke biar Pak Wendi bisa balik lagi ke kosan Padika terus meledikin tentang ibu kosnya itu M yang kedua adalah menyimpan maksud kamu menyimpan? jadi sampai di tempat kosan Padika Pak Wendi simpen tuh alat penyadar atau rekaman suara M yang ketiga merusak apa yang dirusak? merusak barang milik Padika supaya? ya supaya bisa balik lagi buat ngambil simpalin rekaman itu ya? aman jangan bocor ya enggak sih enggak dengar apa-apa lah ini dengar ini dengar enggak dengar padika ada yang mau minta maaf inisialnya Wendi wih jadi gitu-gitu eh minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf enggak lah jangan pada berantem kenapa sih cuasanya kantor jadi enggak enak kalau kalian berantem gini cuek-cuekan kayak gini ya udah maaf Padika gua enggak ada maksud buat nuduh gua cuma nyampein informasi kalau ternyata itu salah gua minta maaf coba tangannya ke situ sono kan ya itu rumah selama yang mau lu dengar enggak sih dia tadi ngomong kenapa? kayak nggak ikhlas ya kayak ngomongnya tuh ketus gitu orang minta maaf yang bener gitu nadanya orang udah minta maaf Pak Andika aku salah yuk aku tidak bermaksud menuduh ibu kosmu kalau dirasakan itu mengganggu jiwa dan ragamu aku meminta maaf dari lubuk linggau lubuk hati jauh banget tuh gua ke linggau jauh gua ke linggau jauh gua ke airportnya ya gua beli oleh-oleh lu buk hati deket sini ya maaf gua minta maaf jadi gua ikhlas gua minta maaf gua gua ngerasa bahwa gua salah jadi kita abis minum obat nih ha? gua minum obat? bayan yaaah 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 yaudah gua juga minta maaf ya kemarin gua marah-marah masalahnya gua gak enak sama ibu kos gua karena udah bayan bayi itu soalnya gua kan masih tinggal disitu iya gua gak tau ya maaf gua juga minta maaf gak ada maksud apa-apa itu iya maaf ya dul gua maaf yaudah gua minta eh sama ini gua boleh balik ke kamar kosan lu iya lu mau ngapain ke kosan gua? ada barang yang ketinggalan oh kan kosan gua gak pake kunci pake pin pake sidik jari sini gua keletek jempol lu ga itu pin doang bisa pin berapa pinnya? 0805 berapa? 0805 iyaaah tuh si Andika tuh gak bisa marah sama aku kenapa? sosoan kesel dia tuh sayang sama aku mana punya tuh? 0805 kan tanggal lahir aku kok bisa? iyaa gua nyari angka yang biar gampang diinget aja jajar itu kan lu punya tanggal lahir Andika kenapa tanggal lahir gua 0805 iyaaah jajar 258 tuh sejajar hmm yaudah udah kayak gitu langsung aja ambil dulu deh pak orang mau kerja nontami ya lu waaah ayo udah siap nih? saya jawab apa? pgc benerin handphone iyaaah 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 abang-abang beneran aja beneran 0805 iyaaah nombor diganti ini mancing-mancing nih anaknya nih gara2 iyaaah beneran ya ini kan udah dibeliin tadi iyaaah aneh banget ini apel kemarin enak ini nah apel kemarin harusnya yang fresh ini ya gapapa bu gua gila udah bagikan gue udah gua lagi ke kosan gua tuh lagi katanya udah bahwa berarti itu sesuai merencananya bu keke kemarin iya kemarin kan ini maksudnya rencana ini kan iya bukan itu orang rencana bener saya denger kemarin dari ruang pak komandan jadi ceritanya pak wendy porak-porak barangnya ketinggalan bisa buat ngarak kamera di di kosan depan kita kamera? iya aduh aku malah aduh banyak anak-anak lu tak gitu kalau orang keceplosan dikit lu cerita bahwa keceplosan lu aduh ini nih yang gua gak percaya sama orang baik kenapa? orang baik pasti ada dua alasan nih kenapa? ada maunya maunya lagi berubah lagi dari seneng gak dia bukan berubah dia gak tau adegan nih mau pak wendy maafin saya pak komandan enggak bukan itu belum tuh emang gak tau emang iya enggak lu bayain-bayain gua dulu iya emang mau bayain ayo ini enak banget ini saya beli di depan apa itu yuk? enak itu enak itu enak itu pake nanya ini APG gak pernah liat aja bos ini maksudnya bukan buat saya buat apa? golda loh ini ada orang golda 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 iya udah pada makan dulu deh ini kan gorengan banyak minyak-minyaknya emang kenapa? nanti takutnya kamu batuk-batuk oh makanan yang sehat-sehat ini gak sehat hahaha ngapain kok masih tau masih tau ini makanan minyak-minyak ini gak boleh apa jadi kayak penyuluhan desa ini hahaha orang sih gak kasih makasih aja gak 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 apa pak itu yang alat rekam ini gak ada hah lu nyari ini kan hah kok bisa di maaf Andika Wendy saya harus meluruskan semuanya karena ini saya bengkok nih jadi harus melurusin gini ini saya lurus oh tadi agak saya rasa tadi agak serong lebih enak e-contact iya e-contact lebih enak saya tau informasi ini semua dari Ayu waw oh emang hehehe si Ayu emang si Ayu emang ayu bisa tau dari mana ayu bisa tau dari mana bukankah itu pembicaraan antara kamu dan Kiki tentang 3N dan ada komanda juga gak ada saya gak ada hahaha ada ada komanda ada anda ada tapi saya lagi gak denger saya pake headphone lah orang omongnya bertiga gak ada izinnya berarti kamu menguping dari ruangan saya ya saya sebenernya gak nguping saya cuma keceplosan aja tadi padika lagi kegirangan mulut saya loncer apa maksud lu sudah dik sabar ada pemutarnya kita dengan dulu bisa pak langsung langsung bisa di gue juga ada ada puter oke oke gak gitu bukan itu bukan itu ya di eh kita nyariin les bahasa indonesia yang baik dan benar ya supaya gak ada miss tapi benar tapi benar komandan aja yang puter lah jangan 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 kita puter ya mungkin ada yang mencurigakan ada yang mau nambahin tentang puter ini itu ha sos nah cuman orang jual sos coba terdeng 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 kenceng banget bapak gak punya pintu kan gak bari ya gak emang kayak rasitu kan gue mau ramah orang biasa disitu paket guna isa paket iya mas paket bu iya makasih ya iya bu ibu kos halo ibu kos gimana kalian sudah ada di posisi yang sudah saya tentukan hah dengerin saya baik-baik seluruh paket-paket itu harus kalian serahkan eh dengernya kayak dari situ tuh ceritanya disini inget ya tetep puas padat saya tidak akan mentolerir satu orang pun sampai tertangkep pastikan semua paket sudah tersebar biar beda-beda itu yang tangkep beda-beda beda-beda sama paket oh dan otomatis alat ini akan hancur dengan sendirinya psss waaay beda-beda maksudnya apa beda-beda lihat denger sendiri tadi jelas lu itu kamu bersekongkol dengan bandar narkoba saya malah gak tau ada transaksi narkoba disitu kan saya udah mau karena kan saya dikenal disitu kan sebagai agen asuransi komandan saya kan membaur sama orang-orang lihat dengan alat sekecil itu bisa ngeluarkan audio sebesar itu kan canggih berarti ini alat iya iya saya langsung tangkap dia pelakunya ternyata dia bandar narkoba beneran iya bener ternyata ini bukos kamu iya ini bukos saya angkat aku jadi anak salah salah fokus ini pelaku gak fokus nih pengen banget punya keluarga nih orang pengen dia di sini pengen jadi anak tapi lebih baik kita kita dalami dulu kasus ini mungkin apa yang kita dengarkan tidak seperti yang kita pikirkan makasih sama pak Wendy tapi ini karena penjadikan pak Wendy silahkan duduk mbak silahkan bunda eh bunda kenapa anda tiba-tiba mempunyai transaksi seperti itu anda mau dengarkan ini buktinya kan udah rusak gak mungkin pak gak mungkin pak udah rusak tadi udah angus iya iya ada lagi padahal iya udah angus oke langsung aja kita tanya kita tanya aja ke mana nih ya oke oke menyerahlah jeruk kau takkan kulukai aku hanya ingin manusia itu build in itu build in itu build in golda mana golda siapa namanya kemana golda kayak golongan darah golda susah susah banget membukanya sabar sabar ibu kos betul ya iya namanya nesa sadid iya betul kami melihat di pantauan kami ada aksara cina di identitas kamu apakah artinya kamu ini sebenernya jeki chen kamu ini siapa? jangan-jangan transaksinya internasional ya itu itu hanya nama panggilan saya pak siapa yang mana? nama panggilan nama panggilan saya itu tulisannya pakai hansu wang roja berarti bisa berasa mandarin di tian tian silahkan cuman lo yang bisa interview ya oke tolong dijawab dengan bahasa mandarin imut iya y basta dijawab hahaha tingputong 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 ha wuna ya untuk ujian lawan ayo kita pakai bahasa Indonesia aja oke 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 apa motif kamu melakukan ini sebetul motifnya iya saya butuh uang ah butuh uang lagi-lagi soal kebutuhan uang kata siapa kata saya oke kayak motivator ngomongin bukan kayak penyidik lihat dari buktinya bahwa perubahan anda dari dulu hingga sekarang ya anda itu sering berperan sebagai orang miskin dan orang kaya iya apa benar anda lebih mudah memerankan sosok antagonrong dibandingkan orang yang tidak mampu ada dua perbedaan sangat mencolok sekali tuh oke bahwa berperan orang kaya sebelumnya miskin sama kayak ketarik tuh kayaknya tuh ini lagi berekspresi marah mana yang lebih lebih mudah diperankan orang kaya atau miskin karena karena udah stereotip lebih mudah jadi orang kaya dan antagonis antagonis sudah stereotip Nessa Saadin antagonis iya sih harus teriak-teriak kalau enggak dengan tatapan mata yang tajam jadi orang kaya di tempat saya orang kaya orang miskin teriak-teriak loh loh saya orang kaya saya orang kaya iya bener-bener teriak-teriak di sana ada kamera berikan ekspresi anda menatap orang dengan sinis di sini tuh tercium bau-bau pakai lantah kebanyakan makan gorengan tiap hari syuting kayaknya iya bu maaf bu sama sekarang berkata mas sinis sini mas sinis itu mas sinis beda kereta itu itu tukang bau kereta lihat wajahnya kata lihat wajahnya enggak sadis banget kan wajahnya iya 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 cuman memotor puterin bola matanya udah ngeri ini beli banget orang gitu oke sekarang saya mau tes lagi golda ini ceritanya adegan bawang putih bawang merah aku jadi jahat iya silahkan kamu jadi ibu perinya eh aku jadi ibu peri ibu tiri ibu tirinya iya ya oke kamu akan memojokkan dia dan membela si bawang merah mama ya sayang lihat tuh kelakuan si bawang putih aku cuci baju dia malah cuci celana itu kan salah mama obelin dia deh mendingan punya kuping punya nyonya punya kuping bisa dengar anaknya turut kamu apa cuci baju kenapa mau cuci apa langsung kamu ah dia pasti pura-pura sedihnya itu mama pri butuh petolongan lebih sedih lebih sedih ayo lebih beri terus kata orang-orang bawang putih cantik daripada mama hahaha pri butuh bantuan pri permisi pas mas bentar apa yang perih hahaha perih-perih-perih-perih-perih-perih tadi lala bawang-bawang putih bawang putih bawang putih Hai kenapa kamu bersedih nak aku dengar merah-merahin terus sama mami tuh sama kakakku bang toib datanglah pangeran siapa kamu aku pangeran aku kemari ingin berdagang handphone kebetulan ini stok terakhir aku aku butuh duit bawang putih aku pamit kenapa emang tidak sanggup berada penangan orang seperti ini pangeran pangeran dengan handphone gimana sih udah tiba-tiba Oke terima kasih ternyata memang anda luar biasa sekali actingnya ya kita akan langsung coba belum 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 dia punya hobi hobi yang membahayakan juga komandan apa dia obi apa pajak tebing Oh bener ini bohong nih pasti kameranya sebenernya begini lantai sebenernya tiduran tiduran nggak nggak bahaya ya meskipun ada pengamannya tapi kan ada beberapa kasus yang diam ya bahaya gitu itu seru banget karena disitu adrenalinnya bener-bener terpacu banget Oh ketika seluruh anggota tubuh itu bicara sama kamu maksudnya dari tangan jari kaki semua bicara sama kamu Oh gimana manjatnya kalau semua ngomong maksudnya semua tergerak kali ya apalagi kalau misalnya di tebing beneran nah itu udah pernah coba di tebing beneran saya suka main di Yogyakarta di pantai siung tebing siung berapa tingginya kurang lebih disana 30 di banyak dimana-mana saya udah banyak manjat lebih juga udah pernah nyoba yang 50 ya 50 cm kan jatuhnya lewat emang hobinya suka olahraga yang adrenalin setelah kemarin pas menawati ulang tahun ke-40 saya mau melakukan apapun yang mau saya lakukan Oh ada-ada sekalipun itu menantang ketakutan ini fobia sendiri gitu kenapa setelah melewati usia itu baru melakukan itu kenapa enggak dari dulu banyak syuting Kak Oh karena sibuk Oh jadi udah berjanji sama diri sendiri pokoknya gua kalau lupa dulu gua mau bandel Oh gitu Nesa stripping ya jadi sibuk baik karena menurut data-data kami berarti jelas ini pria datang lagi Mbak Nesa aja peri-peri bersalah dari hasil rekaman ya dan ada bukti juga dan dan ada buktinya juga komandan dengan ini berarti anda harus kami tahan ditahan Pak sampai kapan Pak sampai hatiku mengatakan Oke selesai hai 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 permisi ya jadi jual handphone nggak hai 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 Hai